Pertugas Gabungan Polres Lubuk Linggau dan BNN Lubuk Linggau melakukan razia di lokalisasi patok besi Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2, U, tanggal 1 Agustus 2021, dini hari. Hasilnya diamankan 227 orang, 8 di antaranya anak-anak. 164 di antara laki-laki, sisanya 55 orang perempuan. Khusus anak-anak 3 perempuan, sisanya laki-laki. Juga diamankan barang bukti 32 butir ekstasi. Kemudian yang kedapatan membawa ekstasi 1 orang. Serta 190 orang urin positif narkoba. Kapolres Lubuk Linggau AKBP Nuriono dan Kepala BNN Lubuk Linggau AKBP Himawan BR dalam persrilis menjelaskan orang sebanyak itu diamankan dari 2 kafe yang masih beroperasi saat PPKM di lokalisasi patok besi. Dalam penggerebekan itu, ada 22 butir ekstasi yang diketahui pemiliknya. Yang 10 masih diselidiki pemiliknya, jelas Kapolres dalam persrilis di Mapolres Lubuk Linggau. Ditambahkan Kapolres, mereka yang diamankan akan didata, yang anak-anak akan dihubungi orang tua atau pihak sekolah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!